Eternal Secret King Season 90 Bab 891, Api Sama Didao Di dalam Towsan Demon Valley, sosok berjubah hijau dengan rambut merah melesat dengan ki iblis yang bergemuruh. Matanya seperti kilat, tidak lain adalah Suzimo yang telah meninggalkan Gunung Howling Moon. Di permukaan, Suzimo tampak seperti sedang bepergian dengan mata dan telinga yang sepenuhnya fokus pada semua aktivitas di dalam hutan. Namun, pada kenyataannya, ada roh esensi lain yang berkultifasi dalam kesadarannya. Ini bahkan lebih maju daripada multitasking. Perhatian seorang kultifator harus dibagi secara merata ke banyak tugas. Namun, roh yin berambut merah Suzimo dan roh esensi berambut hitam dapat fokus pada aktivitas mereka sendiri tanpa mengganggu yang lain. Pada saat itu, roh yin berambut merah sedang bepergian sementara roh esensi berambut hitam sedang berkultifasi. Itu bukan kultifasi apapun yang telah dipelajarinya di masa lalu, tetapi teknik kultifasi baru, Sutra Mental Api Merah. Dao Lord Extreme Fire memberikan teknik kultifasi ini kepada Suzimo setelah dia meninggalkan Gunung Howling Moon. Menurut Dao Lord Extreme Fire, ia memperoleh teknik kultifasi ini di reruntuhan kuno. Meskipun dia tidak tahu nilainya, itu sangat kuat dan merupakan teknik kultifasi nomor satu yang digunakan untuk menjinakkan api. Meskipun Suzimo telah berada di jalan selama beberapa hari terakhir, kultifasi Sutra Jiwa Api Merahnya tidak terpengaruh. Dengan ahli karakteristik Dharma seperti Dao Lord Extreme Fire di sisinya, Suzimo bisa segera mendapatkan jawaban atas keraguan apapun. Selanjutnya, Suzimo adalah master penyempurnaan senjata untuk memulai dan merasa lebih dekat dengan Dao Api. Benda suci sekte budis, bunga saraca, memiliki atribut api untuk memulai dan sudah menyatu dengan roh esensinya. Karena itu, dia memiliki afinitas yang lebih besar terhadap Dao Api. Dengan ketiga booster itu, Suzimo membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk melihat kemajuan dan fondasinya dari Scarlet Flame Mental Sutra terbentuk. Setelah itu, selama dia berkultifasi dengan rajin dan mencapai penguasaan teknik kultifasi yang lebih besar, dia secara alami akan dapat melepaskan kekuatannya. Dao Lord Extreme Fire merasa lega ketika dia melihat bahwa Suzimo berada di jalur yang benar. Ketika dia memperoleh Sutra Mental Api Merah, hanya ada satu kalimat pada bab pertama dari teknik kultifasi. Kultifasi teknik ini sangat berbahaya dan salah langkah tunggal akan menyebabkan key deviation di mana seseorang dapat terbakar sampai mati dari gelombang api internal mereka. Kemudian, dia mencoba untuk memberikan teknik kultifasi ini kepada beberapa murid. Namun, hanya satu dari mereka yang berhasil mencapai penguasaan yang lebih rendah, yang lain hampir mati atau kultifasi mereka lumpuh. Zimo, istirahat dulu. Suara Dao Lord Extreme Fire terdengar. Aku akan memberimu beberapa hal lain hari ini. Su Zimo menganggup dan esen spirit berambut hitamnya berhenti berkultifasi. Dia membuka matanya dan mendengarkan dengan amah. Dao Lord Extreme Fire berkata, alasan mengapa saya disebut Extreme Fire adalah karena saya memiliki sedikit pencapaian dalam Dao of the Flame. Pada kenyataannya, Dao Lord Extreme Fire sangat rendah hati. Jika Su Zimo tahu gelar Dao Lord Extreme Fire 5.000 tahun yang lalu, rahangnya akan terlepas dari keterkejutannya. Dao Lord Extreme Fire melanjutkan, alasan utama untuk gelar Extreme Fire Dao saya adalah sutra mental api merah. Namun, yang paling penting adalah mengetahui cara menjinakkan api dan melepaskan kekuatan api Dao hingga batasnya. Metode kultifasi keterampilan rahasia roh esensi saya, Dewa Api Ular Melonjak, dapat ditemukan di dalam sutra mental api merah. Anda dapat mengolahnya sendiri di masa depan. Petik 2 Dao Lord Extreme Fire berkata, Sekarang, saya akan memberi Anda beberapa wawasan yang saya miliki untuk menjinakkan api dan langkah pembunuhan terakhir saya. Biasanya dikatakan bahwa Dao seseorang tidak boleh diberikan begitu saja. Baik itu wawasan seseorang terhadap kultifasi atau gerakan pembunuhan pamungkas, seseorang biasanya tidak akan memberikannya kepada orang lain dengan mudah. Tapi sekarang, Dao Lord Extreme Fire tidak keberatan sama sekali. Meskipun dia tahu bahwa Suzimo memiliki roh esensi dari ras iblis dan memiliki permusuhan mendalam dengan banyak sekte super, Dao Lord Extreme Fire tidak terganggu sedikitpun. Senior, saya sangat berhutang budi kepada Anda. Bagi saya, Anda tidak berbeda dari tuan saya. Dalam kesadarannya, Suzimo melakukan formalitas upacara pelantikan murid dan membungkuk dalam-dalam. Selama periode waktu ini, Dao Lord Extreme Fire memperlakukan Suzimo seperti murid pribadinya dan memberikan ajaran hidupnya kepada yang terakhir. Bukan hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kultifasi, bahkan menjelaskan banyak teknik penyempurnaan senjata dengan detail yang cermat juga. Ketika dia melihat Suzimo melakukan upacara pelantikan murid, Dao Lord Extreme Fire mengenang secara emosional dengan sedikit kesedihan. Saya pernah memiliki tujuh murid dan mereka semua adalah teladan dan bakat langka dari darat Antian Huang. Sekarang lima ribu tahun telah berlalu, saya bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka sekarang dan apakah mereka baik-baik saja. Suzimo tetap diam. Lima ribu tahun adalah waktu yang lama dan tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan perubahan dunia. Sesaat kemudian, Dao Lord Extreme Fire menenangkan dirinya dan berkata, Sebenarnya, Zimo, dengan potensi dan kepribadianmu, pencapaianmu pasti akan melampaui pencapaianku di masa depan. Hari ini, aku menerimamu sebagai murid. Namun, saya mungkin menjadi orang yang mendapat manfaat dari reputasi Anda di masa depan. Petik 2 Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, tidak ada gunanya ketenaran. Itu tidak bisa menang melawan pasir waktu dan semuanya berakhir dengan kematian pada akhirnya. Katanya bagus. Dao Lord Extreme Fire memuji. Sangat jarang seseorang seusiamu memiliki kebijaksanaan tingkat itu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Seni Dharma paling kuat yang saya miliki di masa lalu adalah Samadhi. Satu, Dao Fire. Api Samadhi Dao. Sedikit mengernyit, Suzimo bergumam. Dia pernah mendengar tentang api sejati Samadhi sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apa itu api Samadhi Dao. Seolah-olah dia bisa memahami kebingungan Suzimo, Dao Lord Extreme Fire berkata, api sejati Samadhi adalah api yang dijinakkan oleh inti emas. Namun, api Samadhi Dao adalah tingkat yang lebih tinggi dan merupakan api yang hanya dapat dijinakkan oleh pembalikan kekosongan dan karakteristik Dharma. Dao Lord Extreme Fire melanjutkan, Tentu saja, mengingat kekuatan roh esensi Anda saat ini, Anda harus dapat mencoba dan menyulap api Samadhi Dao juga. Namun, dia berhenti sejenak di belakang. Namun, tanya Suzimo. Dao Lord Extreme Fire menjelaskan, Samadhi mengacu pada penciptaan tiga api Dao, esensi, ki, dan api roh. Dengan menggabungkan api esensi yang diciptakan oleh kesadaran roh seseorang bersama dengan api ki dan api roh, api Samadhi Dao akan terbentuk. Suzimo menganggup tanpa suara. Api Dao yang diciptakan oleh sutra mental api Scarlet sangat kuat untuk memulai. Jika dia menggabungkan tiga api Dao menjadi satu, tidak sulit untuk membayangkan berapa banyak kekuatan membunuh yang akan dimiliki oleh api Samadhi Dao. Dao Lord Extreme Fire menggelengkan kepalanya. Seni Dharma ini dapat dianggap sebagai jurus membunuhku yang paling kuat. Namun, tidak mudah untuk membudidayakannya. Tanpa upaya seribu tahun, hampir tidak mungkin untuk mengolah esensi, ki, dan spirit vires. Petik 2 Suzimo mengerutkan kening dalam pikiran yang mendalam. Samadhi, Samadhi. Dia bergumam berulang kali, seolah-olah dia terganggu oleh sesuatu yang tidak bisa dia temukan jawabannya. Mengapa? Apakah ada masalah? Dao Lord Extreme Fire bertanya. Suzimo bertanya dalam-dalam, selain dari esensi, ki, dan roh, apa lagi yang bisa digunakan untuk menggambarkan arti Samadhi? Dao Lord Extreme Fire membeku sesaat. Tidak ada yang lain. Sepanjang sejarah, ini adalah satu-satunya cara untuk menggambarkan Samadhi. Setelah itu, Dao Lord Extreme Fire terkekeh. Mengapa, Anda punya cara lain untuk melihatnya? Itu hanya pertanyaan biasa dari Dao Lord Extreme Fire. Tanpa diduga, Suzimo mengangguk. Saya ingin tahu apakah Samadhi juga dapat merujuk pada Tao yang abadi, Buddhis, dan Iblis. Api Samadhi Tao sebenarnya adalah konvergensi dari tiga api Tao yang berbeda. Dao Lord Extreme Fire tercengang ketika mendengar itu, seolah-olah dia disambar petir. Meskipun dia adalah karakteristik Dharma yang telah berkultivasi selama beberapa ribu tahun, dia belum pernah mendengar deskripsi Samadhi itu. Lebih jauh lagi, Dao Lord Extreme Fire tidak bisa tidak mengakui bahwa keagungan Tao yang abadi, Buddhis, dan Iblis jauh lebih besar daripada esensi, ki, dan roh. Dia hampir yakin bahwa jika metode ini berhasil, kekuatan api Samadhi Tao pasti akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Suzimo juga akan membuat babak baru dalam Dao Api. Bab 892, rindu rumah yang berkepanjangan. Semakin Dao Lord Extreme Fire memikirkan apa yang dikatakan Suzimo, semakin bersemangat dia. Samadhi mengacu pada Tao yang abadi, Buddhis, dan Iblis. Ini adalah level yang berbeda, perspektif yang berbeda. Ini adalah keberanian. Sebenarnya, bisa dimengerti bagaimana Suzimo bisa sampai pada kesimpulan dan tingkat pemahaman itu di alam Nas Chansol. Di masa lalu, tidak seorang pun, termasuk Dao Lord Extreme Fire, memiliki keraguan atau membuat perubahan apapun terhadap penjelasan Samadhi karena semuanya hanya berfokus pada budidaya satu Dao. Namun, situasi Suzimo unik, dia sudah mengolah Tao yang abadi, Buddhis, dan Iblis sebelum dia menjadi jiwa yang baru lahir. Setelah ia maju ke alam Nas Chansol, pemurnian rohnya juga didukung oleh dua teknik kultivasi tingkat surga dari Tao abadi dan Buddha. Selanjutnya, dia juga telah mengolah Tao Iblis sepanjang waktu. Itulah alasan mengapa dia bisa mencapai tingkat perspektif ini. Ini adalah sesuatu yang tak seorang pun di masa lalu berani bayangkan. Lebih penting lagi, selama seratus tahun, Suzimo telah meneliti banyak buku kuno dan teknik kultivasi dengan susah payah karena dia ingin mendirikan Tao. Dengan demikian, tingkat pemahamannya jauh melampaui ranah Nas Chansol. Itulah alasan mengapa dia bisa berbicara tentang sesuatu yang begitu inovatif. Dia juga satu-satunya yang bisa mengatakan sesuatu seperti itu. Tao Lord Extreme Fire tidak bisa tidak berkata, jika metodemu berhasil, sama di Tao Fire bahkan tidak akan menjadi titik akhir. Kamu mengolah Tao Iblis dan memiliki Divine Phoenix Bone juga. Jika Anda dapat memadatkan api Tao Iblis dan menggabungkannya bersama, itu akan menjadi caturadi, satu, Tao Fire yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tao Lord Extreme Fire sangat marah dan sepertinya dia tidak dapat menahan kegembiraannya. Suzimo tampaknya sedang berpikir keras dan bergumam pada dirinya sendiri, api caturadi Tao. Mungkin juga bukan titik akhir. Mulut Tao Lord Extreme Fire sedikit menganga, dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa lagi berbicara. Caturadi bukanlah titik akhir. Apa pemikiran inovatif lain yang ada di benak anak ini? Ini adalah pertama kalinya Tao Lord Extreme Fire menyadari bahwa dia tidak dapat membaca Suzimo sepenuhnya. Suzimo ingin mendirikan Tao. Ini adalah sesuatu yang diketahui dengan baik oleh Tao Lord Extreme Fire. Dia telah menyaksikan semua upaya yang dilakukan Suzimo sepanjang waktu. Dia mengagumi kegigihan Suzimo. Namun, dia tidak setuju dengan Suzimo sepenuhnya di dalam hatinya. Itu karena Tao Lord Extreme Fire tahu bahwa membangun Tao sehingga semua manusia bisa berkultivasi dan menjadi luar biasa. Adalah sesuatu yang bahkan lebih sulit daripada naik ke surga untuk menjadi abadi. Benar-benar tidak realistis bagi Suzimo untuk mencapainya sendirian. Tapi hari ini, Tao Lord Extreme Fire menyadari bahwa dia salah. Dia sepertinya bisa melihat era kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya memancar dari sosok Suzimo. Itu adalah era yang hebat di mana setiap orang dapat mengolah dan mengubah nasib mereka bahkan jika mereka tidak memiliki akar roh. Semua orang luar biasa dan tidak bisa menginjak-injak orang lain. Itu adalah kebangkitan sejati umat manusia. Tao Lord Extreme Fire meratapi dirinya sendiri secara internal, saya beruntung bisa hidup sampai era ini. Saya berharap dapat menyaksikan datangnya era kejayaan itu secara pribadi. Untuk jangka waktu setelahnya, Tao Lord Extreme Fire hanya fokus pada teknik penyampaian, waktu yang dia habiskan untuk mengklarifikasi keraguan telah berkurang. Itu karena dia tahu bahwa Suzimo akan memiliki pemahaman uniknya sendiri tentang banyak Tao Dharma. Dia berharap Suzimo bisa membuat Tao sendiri. Dia sangat percaya pada harapan itu. Satu bulan lagi berlalu sebelum Suzimo benar-benar meninggalkan wilayah-wilayah iblis. Lembah seribu setan sangat luas. Meskipun Suzimo tidak beristirahat dan melakukan perjalanan tanpa henti dengan berjalan kaki, dia membutuhkan waktu dua bulan penuh sebelum dia keluar. Namun, lembah seribu setan hanyalah bagian dari benua tengah. Sangat mudah untuk membayangkan betapa luas dan tak terbatasnya benua tengah itu. Suzimo belum pernah ke benua tengah dan tidak tahu apa-apa tentang geografinya. Tao Lord Extreme Fire adalah orang yang mengeluarkan peta benua tengah dan menyerahkannya kepada Suzimo. Suzimo membawa tas penyimpanan Tao Lord Extreme Fire bersamanya sepanjang waktu. Namun, dia tidak pernah bisa membukanya karena jejak kesadaran roh Tao Lord Extreme Fire ada di sana. Kemudian, ketika Suzimo tahu bahwa Tao Lord Extreme Fire masih hidup, dia secara alami mengembalikan tas penyimpanan yang sama sekali tidak tersentuh ke yang terakhir. Tao Lord Extreme Fire berkata, peta ini berasal dari lima ribu tahun yang lalu. Namun, saya rasa lokasi beberapa sekte dan faksi utama seharusnya tidak banyak berubah. Petik 2. Iya. Suzimo mengangguk sambil menatap peta di telapak tangannya dan mengirimkan kesadaran rohnya ke dalamnya. Tidak seperti sebelumnya, peta ini tidak tampak besar di permukaan. Namun, selama seseorang mengirim kesadaran roh mereka ke dalam, perspektif mereka akan terbuka secara luas. Nama apapun yang dipanggil secara mental akan menyebabkan wilayah yang sesuai menyala, itu sangat misterius. Sesaat kemudian, ketika Tao Lord Extreme Fire melihat keheningan Suzimo, dia berpikir bahwa Suzimo khawatir tentang kerabatnya dan berkata, tidak perlu terburu-buru untuk segera kembali ke 100 sekte penyempurnaan, bagaimana kalau kita pergi ke sekte Elixir Yang dan lihat dulu. Xiaoning adalah seorang kultifator dari sekte Elixir Yang. Ketika mereka mengucapkan selamat tinggal di Myriad Phenomenon City, dia berkata bahwa dia ingin kembali ke wilayah utara untuk mengunjungi kakak laki-laki mereka, Su Hong. Dia seharusnya kembali ke sekte Elixir yang sekarang setelah 100 tahun kemudian. Suzimo menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu, karena kita sudah tiba di benua tengah, tidak perlu terburu-buru untuk bertemu dengan mereka. Kita harus menuju ke 100 sekte penyempurnaan terlebih dahulu. Petik 2 Empat kelompok yang tidak ortodoks terletak di benua tengah dan tidak jauh dari satu sama lain. Baik itu Xiaoning atau teman lama dari Etirilpik seperti Jicheng Tian dan Leng Rou, nyaman untuk mengunjungi mereka semua. Suzimo tidak khawatir tentang Xiaoning dengan Night Spirit di sisinya. Satu-satunya kekhawatirannya adalah untuk Jicheng Tian, Leng Rou dan yang lainnya. Diyin pernah menyatakan bahwa dia tidak hanya ingin membunuh Suzimo, tetapi juga semua orang yang dekat dengan Suzimo. Itulah alasan mengapa Suzimo memutuskan untuk membunuh Diyin dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan yang terakhir. Sayangnya, kedatangan ras raksasa dan dewa akhirnya memungkinkan Diyin untuk melarikan diri. Diyin memiliki sifat pendendam dan pasti akan menyimpan dendam, mungkin baginya untuk menggunakan cara apapun. Aku ingin tahu bagaimana kabarmu sekarang setelah seratus tahun berlalu. Suzimo bergumam pelan dengan kilatan dingin di matanya. Diyin diberkati dengan keberuntungan dan memiliki bakat yang menakutkan. Dia juga mewarisi warisan kaisar manusia dan menciptakan trate hijau kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang merupakan tanda dalam sejarah. Sepanjang jalur kultifasinya, dia hanya kalah dari satu lawan, Suzimo. Suzimo percaya bahwa bahkan dengan kekalahan itu, Diyin tidak akan terdegradasi ke dalam depresi dan menghilang ke dalam kerumunan umum. Sampai sekarang, bahkan dengan ras raksasa dan dewa, Diyin adalah musuh kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kehidupan Suzimo. Itulah alasan mengapa Suzimo tahu betul bahwa Jicheng Tian, Little Fatih, dan yang lainnya jelas bukan tandingan Diyin. Suzimo memutuskan bahwa dia akan menuju sekte eliksir yang setelah dia mengawal Dao Lord Extreme Fire kembali ke 100 sekte penyempurnaan. Pada pemikiran itu, dia mencatat dalam hati lokasi 100 sekte penyempurnaan dan terus melaju ke depan setelah menyingkirkan peta. Setelah dia meninggalkan lembah seribu iblis, dia melakukan perjalanan selama 3 hari 3 malam sebelum ada sedikit aktivitas manusia. Kemanapun dia memandang, ada desa-desa kecil dengan asap yang mengepul dari cerobong asap dapur. Faktanya, Suzimo memiliki perasaan yang tidak nyata seolah-olah dia berada di luar dunia. Setelah ngebut selama setengah hari, sebuah kota bisa terlihat di depan. Ada kereta, kuda, pedang terbang, dan pembudidaya di mana-mana dengan cara yang ramai. Tidak heran mengapa benua tengah adalah wilayah paling maju di dunia kultifasi. Fakta bahwa pemandangan yang berkembang seperti itu dapat dilihat tepat di perbatasan benar-benar langka. Setelah dia meninggalkan lembah seribu iblis, Suzimo sudah berganti kembali ke rambut hitam dan jubah hijaunya. Dia mengubah penampilannya juga dan sekarang menjadi pria kekar. Tentu saja, Suzimo mengendarai angin dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagi banyak pembudidaya di tanah, dia hanya seberkas cahaya yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Stamina Suzimo kuat dan tidak peduli seberapa jauh dia bepergian, yang dia butuhkan hanyalah istirahat malam penuh untuk pulih sepenuhnya. Tiga bulan lagi berlalu dan dia akhirnya hampir tiba di lokasi 100 sekte penyempurnaan. Selama periode waktu ini, Dowlord Extreme Fire malah menjadi tenang. Suzimo tahu bahwa itu adalah perasaan yang kompleks, itu adalah rasa tidak nyaman yang berasal dari kerinduan yang berkepanjangan, khawatir bahwa sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi. Bagaimanapun, 5 ribu tahun telah berlalu dan itu waktu yang lama. Tidak ada yang tahu bagaimana 100 Revinemen Sek saat ini dan apakah teman-teman lama Dowlord Extreme Fire baik-baik saja. Tiba-tiba, telinga Suzimo berkedut dan dia samar-samar mendengar suara senjata berbenturan, ada suara panas bercampur di dalam. Bab 893, sibuk. Membunuh dan berkelahi adalah hal biasa di dunia kultifasi. Selanjutnya, Benua Tengah adalah wilayah besar dengan budaya kultifasi yang maju dan berkembang. Sepanjang jalan, Suzimo mengalami banyak perkelahian serupa. Namun, dia tidak pernah tampak ikut campur. Jika dia melakukannya untuk setiap pertemuan yang dia temui, dia mungkin tidak dapat tiba di 100 sekte penyempurnaan bahkan setelah puluhan tahun di jalan. Selain itu, ada banyak pembunuhan dan perkelahian dalam dunia kultifasi di mana sulit untuk mengatakan siapa yang benar atau salah. Seringkali, bentrokan bisa dimulai dengan perselisihan tunggal atau atas harta tertentu. Suzimo tidak bisa diganggu dengan mereka semua. Sekarang, bahkan ketika dia mendengar suara pertempuran di kejauhan, dia hanya berhenti sejenak dan terus maju. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, suara Daulord Extreme Fire terdengar di benak Suzimo. Kami sekarang sangat dekat dengan 100 sekte penyempurnaan dan area ini juga merupakan bagian dari wilayah sekte. Ayo kita periksa. Baik. Suzimo menganggup dan melesat menuju area bentrokan dalam sekejap. Kali ini, Suzimo segera melepaskan Lightning Escape. Dia berubah menjadi seberkas kilat dan tiba tak lama kemudian. Suzimo menoleh. Kedua belah pihak yang bertarung adalah Naschen Souls dan seni Dharma bertabrakan satu sama lain di kekosongan. Pedang terbang dan senjata Dharma melesat kemana-mana sementara lampu menyala dan kekuatan Dharma melonjak, itu sangat intens. Di satu sisi, ada satu pria dan dua wanita. Mereka tampak muda dan semuanya pada tahap awal, jelas bahwa mereka semua baru saja maju ke alam Naschen Souls belum lama ini. Di sisi lain, ada 10 Naschen Souls dengan wajah bertopeng. Namun, alam kultivasi mereka sangat dalam dan kebanyakan dari mereka berada pada tahap akhir. Salah satu seni Dharma mereka mendominasi dan kekuatan kesadaran roh mengandung jejak yang murni, jelas bahwa orang ini berada di alam Naschen Souls yang sempurna. Begitu ada kesempatan, orang ini bisa maju ke ranah Void Reversion. Jelas bahwa pihak dengan tiga orang dirugikan. Ada puluhan bendera yang ditanam di tanah di sekitar tiga orang itu. Mereka tampaknya diatur dengan cara yang tidak jelas dan membentuk formasi besar-besaran. Setiap tiang bendera terukir dengan pola formasi yang rumit. Asap hitam bergemuruh di sekitar tempat puluhan bendera ditanam dan mengisolasi orang-orang di dalam dari seluruh dunia. Dalam keadaan normal, asap hitam tidak hanya dapat mengisolasi penglihatan para pembudidaya eksternal, bahkan dapat menghalangi kesadaran roh mereka. Namun, bagi Suzimo yang telah memolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, asap hitam itu sepertinya tidak lebih dari selubung tipis yang hampir transparan. Pria dan dua wanita itu terjebak di dalam formasi dan berjuang untuk bertahan. Meskipun kedua pembudidaya wanita itu sangat cantik, mereka basah kuyup oleh keringat dan tampak menyedihkan. Jubah mereka robek di beberapa tempat dan memperlihatkan kulit putih mereka sebagian dengan cara yang menawan. Meskipun pria dan dua wanita semuanya adalah naschen sol setahap awal, perbedaan antara kekuatan tempur mereka sangat bagus. Kedua pembudidaya wanita dapat dianggap sebagai jiwa baru lahir biasa dan teratur dalam cara mereka bertarung. Namun, itu sangat berbeda untuk pria itu. Dengan pengalaman Suzimo, dia dapat mengatakan bahwa pria itu dapat dianggap sebagai teladan. Itu cukup baik bahwa dia mampu melawan sepuluh tahap akhir dan menyempurnakan naschen sols meskipun medannya tidak menguntungkan setelah mereka jatuh ke dalam formasi. Jika bukan karena perjuangan pahit pria ini, mereka bertiga mungkin telah dikalahkan dan ditangkap sejak lama. Suzimo tidak mengenali salah satu vaksi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah lengan para pembudidaya di kedua sisi. Biasanya, lambang sekte sebagian besar akan tercetak di bagian pinggang atau lengan jubah seseorang. Di lengan sisi dengan sepuluh naschen sols, ada nyala api gelap yang tercetak. Itu sangat menyeramkan dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Di lengan sisi lain dengan pria dan dua wanita, ada tripod kuno raksasa yang tercetak. Tripod ini. Suzimo bergumam pelan dan ada ekspresi yang mengingatkan pada wajahnya, lambang itu tampak familiar dan dia pernah melihatnya sebelumnya di suatu tempat. Tripod ini adalah lambang dari seratus sekte penyempurnaan. Suara Daolord Extreme Fire terdengar dan Suzimo tercerahkan. Ketika dia melihat lambang ini sebelumnya, itu ada di tubuh Daolord Extreme Fire di bawah danau dingin di pegunungan Changlang. Nangong Ling berhenti berjuang. Satu-satunya Naschen Sol yang disempurnakan dalam formasi itu tersenyum puas dan berkata dengan riang, jika bukan karena fakta bahwa aku menyayangi dua saudari junior kita, Hanyan dan Rusuan, kamu pasti sudah mati sejak lama. Hahaha. Sembilan Naschen Sol yang tersisa tertawa terbahak-bahak dan mengarahkan pandangan mereka ke sekitar dua pembudidaya wanita dengan berani. Pakaian kedua pembudidaya wanita sebagian robek. Sekarang mereka dimelototi oleh begitu banyak tatapan dengan cara yang begitu berani, rasa malu mereka berubah menjadi kemarahan dan mereka kehilangan ketenangan, kekuatan Dharma yang mereka lepaskan hampir tersebar dan mereka hampir ditangkap. Ketika Nangong Ling melihat ini, dia berkata dengan tergesa-gesa, Saudari, jangan tertipu. Wu Yuan hanya bermain-main dengan kami. Kami tidak jauh dari sekte. Selama rekan sekte kita lewat dan melaporkan ini ke sekte, kita akan selamat. Memang, dua pembudidaya wanita menjadi jauh lebih tenang setelah mendengar itu dan tatapan mereka berubah tegas. Fu Fu Wu Yuan mencibir dengan niat membunuh yang berputar di matanya. Nangong Ling, saya tidak keberatan memberi tahu Anda bahwa ini adalah formasi api neraka. Saat ini, saya hanya mengaktifkan level pertama dari formasi, Black Smokey. Petik dua Begitu aku mengaktifkan level kedua, Healthy Ray, kalian bertiga akan berubah menjadi abu dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Ekspresi Nangong Ling berubah. Dia tahu bahwa Wu Yuan tidak membual. Mereka pasti tidak akan bisa bertahan melawan formasi api neraka setelah diaktifkan dengan benar. Bahkan sekarang, asap hitam yang bergemuruh dalam formasi itu tersedak. Sulit bagi mereka untuk berhenti bernapas sepenuhnya selama pertarungan dan mereka mengendus beberapa di antaranya pasti. Sepuluh orang di sisi lain menutupi hidung mereka dengan kerudung khusus dan sama sekali tidak terpengaruh. Seiring waktu berlalu, jumlah asap hitam yang mereka ambil hanya akan meningkat dan kekuatan tempur mereka akan berkurang, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri hidup-hidup. Nangong Ling berteriak, Wu Yuan, kamu bisa datang padaku sendirian untuk dendam apapun. Mengapa Anda harus mempersulit mereka berdua? Petik dua. Aku akan membiarkanmu menangkapku tanpa perlawanan. Lepaskan mereka berdua. Hahaha. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia, Wu Yuan tertawa. Nangong Ling, Anda tidak punya hak untuk bernegosiasi dengan saya. Kematianmu hari ini pasti. Dia menyapu pandangannya ke arah tubuh mungil dan melengkung dari dua pembudidaya wanita dan menamparkan bibirnya dengan tawa yang mengancam. Aku tidak hanya ingin dua benda itu milik mereka, aku juga menginginkan tubuh mereka. Nangong Ling, pada saat itu, saya akan memberi Anda belas kasihan untuk menonton dari samping, hahaha. Kata-kata Wu Yuan sangat keji. Nangong Ling memiliki ekspresi muram saat dia melompat di tempat dan melolong dengan sekuat tenaga. Wu Yuan, kamu anjing. Aku akan bercinta dengan delapan belas generasi nenek moyangmu. Ayo lawan aku sendiri jika kamu punya nyali. Aku akan menghajarmu dengan satu tangan. Bahkan dua pembudidaya wanita tercengang, apalagi Wu Yuan dan yang lainnya. Perilaku Nangong Ling tidak menyerupai kebenaran seorang kultifator abadi, dia lebih seperti penjahat di pasar. Aduh. Nangong Ling terganggu oleh ledakannya dan luka muncul di tubuhnya dengan darah segar mengalir keluar. Persetan dengan ibumu. Dia memelototi kultifator yang melukainya dan mengutuk, karena aku akan mati, aku akan memarahimu semauku dulu. Wu Yuan mengerutkan kening sebelum bertanya dengan senyum palsu, kamu mencoba membiarkan orang-orang di sekitarnya mendengarmu berteriak dari atas paru-parumu. Saya akan menyarankan Anda untuk berhenti berharap. Formasi ini bisa menghalangi pendeteksian kesadaran roh, apalagi suara itu sendiri. Sejujurnya, izinkan saya memberi tahu Anda. Jimat komunikasi dao yang kalian lepaskan secara diam-diam sebelumnya telah lama dimakan oleh formasi api neraka. Petik 2. Ekspresi kelompok Namong Ling berubah. Wu Yuan berkata dengan dingin, selanjutnya, bahkan jika ada orang yang lewat, mereka tidak akan tahu apa yang terjadi di sini. Mengapa ada orang sibuk yang melibatkan diri dalam masalah? Saat Wu Yuan mengatakan itu, suara lain terdengar dari luar formasi. Saya selalu senang menjadi orang yang sibuk. Bab 894, Api Emas. Hem. Para pembudidaya dalam formasi tercengang. Tak satupun dari mereka mengharapkan suara terdengar dari luar formasi api neraka yang dapat memblokir transmisi kesadaran roh setelah pernyataan Wu Yuan. Itu agak ironis. Untuk menyenangkan kelompok Namong Ling, penyusup itu tampaknya ada di pihak mereka. Sebagai orang yang mengendalikan formasi api neraka, Wu Yuan secara alami dapat melihat melalui asap hitam dan mengetahui apa yang terjadi di luar. Dia melirik dan melihat bahwa hanya ada satu orang di luar sana. Ketika dia melihat bahwa ini adalah Naschen Sol tahap akhir, dia merasa lega. Jiwa yang baru lahir di samping mengungkapkan niat membunuh dan memandang ke arah Wu Yuan dengan mengancam, dia memberi isyarat dengan tangannya bahwa dia ingin memenggal kepala orang di luar. Wu Yuan menggelengkan kepalanya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan perasaan aneh yang tak terlukiskan terhadap penyusup ini. Dia tidak ingin membuat masalah yang tidak perlu dan hanya ingin orang ini pergi sesegera mungkin. Rekan Taois, izinkan saya memberi Anda nasihat, jangan menjadi orang yang sibuk. Ini bukan sesuatu yang Anda mampu untuk terlibat dengan. Wu Yuan berkata dengan dingin dengan nada mengancam. Rekan Taois, kami adalah murid dari seratus sekte penyempurnaan. Tolong cepat dan pergi ke Hundret Revinemen Sek untuk mencari bala bantuan. Saya pasti akan sangat berhutang budi kepada Anda dan akan membayar Anda sangat banyak di masa depan. Namong Ling berteriak dengan tergesa-gesa. Wu Yuan mencibir, aku sudah memberitahumu, suaramu tidak bisa dikirim keluar. Dia tidak bisa mendengarmu. Saya bisa mendengar. Suara dari luar terdengar sekali lagi dengan sedikit ejekan. Mustahil. Ekspresi Wu Yuan berubah dan dia mengerutkan kening. Orang ini tidak hanya bisa mengirim suaranya ke dalam formasi, dia juga bisa mendengar semua yang terjadi di dalam. Kalau begitu, apa yang bisa disembunyikan oleh formasi api neraka dari pria ini? Saat itu, penyusup di luar tersenyum lembut dan berkata dengan sikap acuh-ta'acuh, yang disebut formasi milikmu ini dipenuhi dengan celah. Bagi saya, tidak ada bedanya dengan bersikap transparan. Saat dia mengatakan itu, penyusup itu mengulurkan tangan dan mengambil bendera yang ditanam di tanah. Dia mengerahkan kekuatan sedikit dan mencabutnya secara instan. Uluhan bendera tersebut hanya mampu membuat formasi karena dipasang di lokasi yang telah ditentukan. Secara alami, formasi itu tersebar dengan salah satu dari mereka dihilangkan. Dengan satu embusan angin, asap yang bergemuruh menghilang dalam sekejap mata. Nangong Lingdan yang lainnya berbalik dan melihat sosok tidak jauh. Dia memiliki rambut hitam, jubah hijau, penampilan yang tidak sopan dan tampak usang, seolah-olah dia baru saja melakukan perjalanan panjang. Pria kekar berjubah hijau ini hanyalah nascen sol tahap akhir. Dia tidak terlihat istimewa dan juga tidak ada lambang sekte atau faksi besar di lengan bajunya. Kelompok Nangong Ling sedikit kecewa. Salah satu wanita itu sedikit cemas saat dia berteriak sambil bertahan melawan pedang terbang dan senjata dharma di sekitarnya, namaku Rusuan, ingat itu. Cepat dan pergi mencari bantuan dari seratus sekte penyempurnaan. Ketika dia melihat pria kekar berjubah hijau berdiri tanpa bergerak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak lagi, cepat, pergi. Untuk apa kau berdiri di sana seperti orang bodoh? Beberapa saat lagi dan kamu tidak akan bisa melarikan diri juga. Wu Yuan memiliki ekspresi gelap. Sekarang formasi api neraka dihilangkan dan kelompok Nangong Ling bebas sekali lagi, banyak variabel ditambahkan ke situasi. Cepat dan rawat mereka, baik itu hidup atau mati. Kilatan tegas melintas di mata Wu Yuan. Pada saat yang sama, dia melepaskan transmisi kesadaran roh untuk meminta salah satu jiwa yang baru lahir untuk memblokir pria kekar berjubah hijau yang tidak jauh. Membunuh. Wu Yuan memimpin delapan nascen souls dan mengepung kelompok Nangong Ling, bersiap untuk pergi keluar dan membunuh mereka bertiga di sini agar tidak ada perubahan lain. Di sisi lain, nascen soul berjalan menuju pria kekar berjubah hijau tanpa ekspresi. Dia menyulap segel tangan secara diam-diam dan bersiap untuk membunuh pria kekar berjubah hijau itu segera. Pria kekar berjubah hijau itu tersenyum lembut kepada pria itu. Tepat saat pria itu hendak menyerang, pandangannya kabur dan bayangan hijau melintas, aura mencekik melonjak ke arahnya. Anda, petik dua. Orang itu berhasil mengucapkan satu kata sebelum penglihatannya menjadi gelap. Dia merasakan sakit yang tajam di benaknya sebelum kesadarannya tenggelam dan menghilang. Dengan bunyi gedebuk, mayat tak bernyawa jatuh ke genangan darah. Ah! Salah satu pembudidaya wanita tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit ketika diam melihat itu. Wu Yuan berbalik perlahan dan pupil matanya mengerut ketika dia melihat mayat di tanah. Itu terlalu cepat. Mereka baru saja mengepung kelompok Nangong Ling tetapi pertarungan di sisi lain telah berakhir bahkan sebelum mereka menyerang. Tidak ada gerakan yang rumit. Pria kekar berjubah hijau itu hanya melangkah maju dan menghancurkan kepala lawannya dengan satu tamparan. Itu sederhana, bersih dan jelas. Tiba-tiba, Wu Yuan menyadari bahwa penyusup ini sangat sulit untuk dihadapi. Ada kemungkinan besar bahwa mereka akan menderita kerugian besar jika mereka tidak menangani ini dengan benar. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan memberi isyarat agar delapan jiwa baru lahir yang tersisa untuk mengepung kelompok Nangong Ling dan menyelesaikannya sesegera mungkin. Dengan satu pemikiran tentang kesadaran rohnya, dia mengambil lusinan bendera yang ditanam di tanah. Teman, kamu tidak bisa menyalahkanku karena kamu memilih untuk datang mengetuk pintu kematian. Glabela Wu Yuan bersinar dan kesadaran rohnya yang besar melonjak ke bendera saat dia melambaikan tangannya. Lusinan bendera melesat di udara dan tanda yang terukir di atasnya bersinar dengan cahaya menyeramkan secara misterius. Dengan deru, tiang bendera dilalap api. Nyala api bersinar dengan cahaya gelap seolah-olah mereka adalah api neraka dari api penyucian. Meskipun mereka terbakar, mereka memancarkan aura dingin. Tombak api neraka. Ekspresi Nangong Ling berubah saat dia berseru. Kultifator wanita lain yang tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu mengerutkan kening dengan lembut. Dengan ekspresi khawatir, dia tidak bisa tidak mengingatkan, rekan Taoist, berhati-hatilah. Seni Dharma ini sangat kuat dan tidak boleh dilakukan secara langsung. Suara wanita itu sangat merdu dan enak di telinga. Fufu, sudah terlambat untuk mengingatkannya sekarang. Wu Yuan mencibir dan menyulap seni darmiknya saat dia berteriak, bersatu. Astaga! Lusinan bendera berkumpul di depan pria kekar berjubah hijau dengan cepat. Seolah-olah mereka menyatu, tombak raksasa yang berkobar dengan api neraka melesat di udara. Pria kekar berjubah hijau itu menatap tombak yang masuk dan sedikit memiringkan kepalanya. Tatapannya bersinar dan dia tampak sedikit terganggu, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Ini sudah berakhir. Hati Namong Ling tenggelam sepenuhnya saat melihat itu. Mereka akhirnya menemukan seorang kultifator, untuk berpikir bahwa itu adalah binatang buas yang tidak memahami bahaya sama sekali. Brute ini terlalu ceroboh. Rusuan menggerutu, siapa yang terganggu dalam perkelahian. Bagaimana pria ini berhasil berkultifasi ke alam Naschen Sol? Tombak api neraka raksasa hendak menembus kepala pria kekar berjubah hijau itu. Mendesah. Wanita dengan suara manis itu menghela nafas dengan lembut dan berbalik ke samping, tidak mau terus menonton. Saat itu, pria kekar berjubah hijau itu sepertinya tersadar dari pingsannya. Dia mengulurkan telapak tangannya tiba-tiba dan menjentikkan jarinya. Astaga! Sebuah bola api emas meledak dari ujung jari pria berjubah hijau itu. Bola api emas hanya seukuran kepalan tangan. Namun, itu mengeluarkan aura surgawi yang sempurna. Saat dilepaskan, itu membersihkan semua rasa dingin di udara. Pria kekar berjubah hijau itu tampak senang melihat bola api emas di ujung jarinya dan menyeringai sebelum menjentikkan dengan lembut. Bola api emas melayang ke depan dan bertabrakan dengan tombak api neraka. Bersin! Api neraka yang berkobar di tombak itu segera padam. Tentu saja, nyala api emas juga menghilang. Wu Yuan terkejut. Api apa itu? Bagaimana bola api kecil bisa memadamkan api yang menyala-nyala di tombaknya? Mata namongling dan dua lainnya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Api emas pria kekar berjubah hijau itu sangat surgawi dan jelas berbeda dari api yang mereka kembangkan. Namun, mereka merasakan resonansi pada nyala apinya. Itu adalah resonansi yang hanya bisa dirasakan oleh para pembudidaya dari seratus sekte penyempurnaan yang mengolah teknik kultivasi itu. Teknik kultivasi itu adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan kepada siapapun di luar sekte. Bab 895, Kekuatan Pukulan Meskipun api neraka di tombak raksasa itu padam oleh api emas, kekuatan tombak yang dibuat dengan puluhan bendera masih ada dan terus bergerak maju. Siapapun yang terkena tombak raksasa ini akan terbelah menjadi beberapa bagian secara instan tanpa ada mayat yang tersisa. Pria kekar berjubah hijau itu tidak panik atau bingung. Dia mengulurkan jari-jarinya yang terentang saat kekuatan Dharma melonjak dan dia meraih tombak yang masuk. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Dunia seolah-olah menjadi sunyi. Pria kekar berjubah hijau itu berhasil menghentikan tombak yang lebih besar dari tubuhnya di udara dengan tangan kosong tanpa bergerak sedikitpun. Ekspresi Wu Yuan terlihat sangat mengerikan sekarang. Kedua pembudidaya perempuan menyaksikan dengan mata melebar dan mulut ternganga, mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka kehilangan ketenangan mereka. Itu adalah serangan bertenaga penuh dari Naschen Sol yang disempurnakan. Selanjutnya, kekuatan lusinan bendera dengan Rune yang tak terhitung jumlahnya juga disertakan di dalamnya. Meskipun Namong Ling merasa bahwa dia adalah teladan di era saat ini dengan kekuatan tempur yang melampaui rekan-rekannya, dia tidak akan berani menerima serangan ini secara langsung dan harus menghindarinya juga. Memikirkan bahwa pria kekar berjubah hijau yang tidak dikenal ini bisa melahap api neraka di tombak dengan membuang bola api biasa. Setelah itu, dia menghentikan tombak raksasa itu dengan cara yang tampaknya mudah, dia sepertinya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Lebih penting lagi, pria ini hanya pada tahap akhir Naschen Sol juga. Saat itu, pria kekar berjubah hijau itu tersenyum lembut kepada Wuyuan. Waktunya bagimu untuk menerima seranganku juga. Sebelum kalimatnya berakhir, pria kekar berjubah hijau itu menyapu jubahnya dan melingkarkan tombak yang ada di udara, melemparkannya kembali ke kelompok Wuyuan. Saat tombak itu lepas dari tangannya, tombak itu menyebar menjadi lusinan bendera sekali lagi. Oh, oh. Bendera-bendera itu melesat di udara dan berubah menjadi lusinan garis cahaya hitam yang berdering dengan cara yang bergetar. Ekspresi Wuyuan dan delapan Naschen Sol di belakangnya berubah dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Di mana-mana lusinan bendera lewat, lumpur terbalik saat kerikil dan pasir berterbangan. Lusinan bendera yang ditembakkan pada saat yang sama menakutkan dan bahkan cuaca berubah. Seketika, kelompok Wuyuan merasa seolah-olah langit telah gelap. Visi mereka benar-benar dipenuhi dengan garis-garis cahaya hitam yang benar-benar tidak dapat dihindari. Surga Bibir merah ceri rusuan ternganga saat dia bergumam dengan ekspresi tidak percaya, apakah ini benar-benar pekerjaan manusia. Semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa pria kekar berjubah hijau itu hanya melemparkan tombaknya ke belakang. Dia tidak menyulap seni dharma atau keterampilan rahasia apapun, ini adalah ledakan murni dari kekuatan fisiknya. Dalam keadaan normal, pembudidaya yang tidak berada di alam tubuh bersama relatif lemah secara fisik. Rusuan belum pernah melihat orang dengan kekuatan fisik yang begitu menakutkan. Bahkan Void Reversion semungkin tidak dapat mencapai level ini, apalagi Naschen Souls dari sektanya. Dalam sekejap mata, warna seluruh dunia berubah. Terlepas dari kekuatan ledakan yang menakutkan, Namung Ling memperhatikan sesuatu yang bahkan lebih menakutkan dalam serangan pria kekar berjubah hijau itu. Ketepatan Lintasan dan Target Uluhan bendera itu tidak dilempar sembarangan. Setelah diperiksa lebih dekat, dapat dilihat bahwa lintasan dan target setiap bendera sangat tepat. Meskipun mereka dilempar pada saat yang sama, mereka tidak bergerak bersama dan bervariasi dalam kecepatan. Namun, mereka tidak hanya merindukan kelompok tiga Namung Ling dengan sempurna, tombak-tombak itu bahkan menyegel jalur mundur kelompok Wu Yuan sepenuhnya. Jika Namung Ling adalah orang yang menyerang, dia bisa melakukan prestasi ini dengan momen inspeksi juga. Namun, penilaian instan pria kekar berjubah hijau tepat di tengah-tengah pertempuran telah melampaui harapan Namung Ling sepenuhnya. Mungkinkah itu hanya kebetulan? Jika itu bukan kebetulan, seberapa tepat penilaiannya? Kontrolnya atas situasi pertempuran sangat teliti dan berada pada tingkat yang luar biasa. Segudang pikiran semua orang berpacu di benak mereka. Dalam sekejap, lusinan bendera tiba dengan aura apokaliptik. Lari! Itulah satu-satunya pikiran yang tersisa di benak semua orang, termasuk Wu Yuan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan melawan serangan yang mengerikan itu adalah mundur. Denas Chen Souls dengan reaksi cepat melarikan diri dari tempat aslinya. Mereka yang bereaksi lebih lambat tubuhnya tertusuk tiang bendera. Sejumlah besar kekuatan melonjak ke tubuh mereka dan menyebabkan mereka terbelah menjadi beberapa bagian. Denas Chen Souls yang melarikan diri di awal nyaris tidak berhasil lolos dari bendera. Namun, sebelum mereka bisa bersuka cita, tubuh mereka ditusuk oleh sesuatu yang tajam dan mereka ditarik menjauh dari tempat itu. Uff! 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 Bendera formasi menyelimuti langit dan turun saat kabut darah memuntahkan kemana-mana. Dalam sekejap mata, delapan Nas Chen Souls sudah mati. Di alam Nas Chen Soul, esensi spirit sangat rapuh. Bahkan jika roh esensi dapat melarikan diri dari tubuh, saat itu terpapar ke dunia luar, itu bahkan tidak dapat menahan aura pembunuh atau embusan angin, tidak butuh waktu lama bagi roh esensi untuk menyebar ke dunia. Satu-satunya orang yang berhasil bertahan adalah Wu Yuan, kultifator dengan ranah kultifasi tertinggi di medan perang. Dia adalah orang pertama yang bereaksi dan melepaskan teknik gerakannya satu demi satu, sekarang, dia sudah menghindari tiga bendera. Namun, ada lusinan bendera. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari jangkauan bendera. Seketika, Wu Yuan menyadari fakta itu juga. Tatapannya berkilauan dan dia menamparkan tas penyimpanannya, mengambil perisai hitam. Wu Yuan menggigit ujung lidahnya dan meludahkan aliran darah esensi. Ekspresinya langsung berubah jauh lebih pucat. Seteguk darah esensi sangat berharga bagi seorang kultifator dan mengandung upaya kultifasi hingga seratus tahun, ini adalah sesuatu yang tidak akan mereka korbankan kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Darah esensi memercik ke perisai hitam dan mendesis. Astaga! Seketika, perisai hitam itu meluas dengan cepat dengan api yang gelap dan dingin berkobar di permukaannya. Wu Yuan menggertakan giginya dan meringkuk menjadi bola saat dia bersembunyi di balik perisai hitam. Saat dia melakukan itu, bendera itu turun dan menabrak perisai hitam dengan keras. Ledakan! Suara keras meledak di telinga Wu Yuan dan dia bergidik. Lebih dari setengah api di perisai hitam padam. Lengan Wu Yuan yang digunakan untuk menopang perisai benar-benar mati rasa sekarang. Astaga! Dia menghela nafas lega. Tidak peduli apa, dia berhasil menahan serangan itu. Aku tidak bisa berlama-lama di sini, aku harus bergegas dan melarikan diri. Saat pikiran itu terlintas di benak Wu Yuan dan dia akan bangun, dia takut kehabisan akal ketika dia menangkap sesuatu dari sudut matanya. Tanpa sadar, pria kekar berjubah hijau yang tidak jauh darinya telah tiba di hadapannya. Jarak antara mereka berdua sangat dekat. Pria kekar berjubah hijau itu menatapnya dengan senyum palsu. Perlahan, yang pertama mengangkat telapak tangannya dan memukul dengan pukulan. Pikiran Wu Yuan menjadi kosong dan tanpa waktu untuk berpikir, dia mengangkat perisai hitam yang terbakar dengan api neraka untuk membela diri. Ledakan! Ada ledakan lain yang bahkan lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Tanah bergetar. Kelompok namongling bergidik ketakutan dari ledakan itu. Sesosok dikirim terbang dan berguling-guling di tanah ratusan kaki jauhnya. Dia berbaring di sana tanpa bergerak dengan darah dan lumpur di sekujur tubuhnya. Wajah Wu Yuan sangat pucat dan tatapannya redup saat dia batuk darah tanpa henti, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Perisai hitam jatuh ke samping, api gelap di permukaannya sudah lama padam. Retakan! 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 Terlepas dari suara batuk, ada suara aneh yang membuat tulang punggung merinding bergema dari tubuh Wu Yuan. Namongling dan yang lainnya menelan ludah. Mereka bisa mendengar bahwa itu adalah suara tulang yang retak. Bahkan perisai hitam tidak bisa bertahan melawan satu pukulan itu. Kekuatan menembus perisai dan menghancurkan semua tulang di tubuh Wu Yuan. Sebuah pukulan tunggal mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Kelompok Namongling tahu bahwa meskipun Wu Yuan masih bernafas untuk saat ini, dia pasti akan mati. Bab 896, mengaumkan roh esensi. Tidak baik. Saat itu, ekspresi rusuan berubah dan dia berseru, api neraka di perisai hitam belum menghilang bahkan ketika orang jahat itu menyerang. Pukulannya pasti telah dinodai oleh api neraka. Namongling juga terkejut. Dia tahu kekuatan api neraka. Selama tubuh ternoda olehnya, tidak ada cara untuk membersihkannya. Api neraka menyebar dan bahkan bisa menembus jauh ke dalam tulang, membakar para pembudidaya dari dalam ke luar. Selanjutnya, seluruh proses itu sangat menyakitkan. Sebagian besar waktu, akan ada pembudidaya yang tidak bisa menahannya dan akan menjangkau untuk meraihnya, hanya untuk berakhir dengan luka di sekujur tubuh mereka. Namongling dan rusuan melihat tangan kanan pria kekar berjubah hijau itu secara naluriah. Keduanya tercengang. Tangan kanan pria berjubah hijau itu indah dan ramping dengan jari-jari yang panjang. Tidak ada bekas luka atau bekas luka bakar di atasnya. Aneh. Keduanya saling bertukar pandang bingung. Kultifator wanita lain di sampingnya, Liu Hanyan, menundukkan kepalanya dalam diam. Namun, dia akan mengangkat kepalanya dari waktu ke waktu dan melirik pria berjubah hijau dengan tatapan ingin tahu. Namongling dan rusuan tidak menyadarinya. Namun, dia dengan jelas melihat bahwa tinju pria berjubah hijau itu memang menyentuh perisai hitam dan tangannya dinodai dengan gumpalan api neraka. Namun, api neraka tidak merembes ke dalam daging dan tulang pria berjubah hijau itu untuk dibakar seperti yang mereka duga. Sebaliknya, api neraka menempel di telapak tangan pria berjubah hijau itu, berkedip-kedip seolah-olah bisa padam kapan saja. Pria berjubah hijau itu tidak keberatan dan melambaikannya dengan santai juga. Gumpalan api neraka anehnya padam. Apa ini? Liu Hanyan hampir menggigit lidahnya ketika dia melihat itu. Kemampuan ini benar-benar di luar pengetahuannya. Tubuh jiwa yang baru lahir dapat mengabaikan api neraka. Namongling dan dua lainnya bermasalah. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menyelamatkan tubuh Wu Yuan yang hancur. Roh esensi melayang keluar dari glabela Wu Yuan dengan ekspresi bingung. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia melarikan diri ke kejauhan. Tidak bagus, dia mencoba melarikan diri. Namongling memperhatikan ini dan mengejarnya dengan tergesa-gesa. Namun, Namongling menyerah setelah beberapa langkah. Untuk memulainya, kecepatan esensi spirit lebih cepat dari tubuh fisiknya. Selanjutnya, mereka berdua terpisah puluhan kaki dan roh esensi Wu Yuan adalah yang pertama melarikan diri. Sudah tidak mungkin baginya untuk mengejar. Uh! Namongling menghela nafas dengan ekspresi kesal. Namun, itu juga bukan salahnya. Dia tidak menyangka roh esensi Wu Yuan dapat melarikan diri keluar. Biasanya, roh esensi jiwa yang baru lahir sangat rapuh dan takut akan banyak hal. Baik itu matahari yang terik atau angin dingin di luar, mereka bisa menghancurkan Naschen Souls. Namun, Wu Yuan sudah berada di alam Naschen Souls yang disempurnakan dan roh esensinya dibungkus dengan jejak yang kimurni yang bisa melindunginya untuk waktu yang lama di luar. Paling tidak, melarikan diri kembali ke sekte itu tidak masalah. Ketika dia melihat itu, Rusuan juga mengerti. Memutar matanya ke arah pria berjubah hijau, dia bergumam pelan, Memang, kamu kejam. Siapa yang memintamu menggunakan begitu banyak kekuatan untuk mengirim seseorang terbang begitu jauh? Hebat, sekarang dia mendapat kesempatan untuk pulang. Liu Hanyan sedikit mengernyit dan berteriak dengan tatapan tegas, Rusuan. Tidak peduli apa, pria berjubah hijau adalah penyelamat mereka, bagaimana dia bisa mengatakan itu? Rusuan tahu bahwa dia juga tidak benar dan menjulurkan lidahnya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Liu Hanyan berbalik dan membungkuk kepada pria berjubah hijau itu, berkata dengan nada meminta maaf, Saudari Junior Rusuan mengatakannya secara tidak sengaja. Tolong jangan tersinggung. Pria berjubah hijau itu tersenyum acu-ta'acu dan memandang roh esensi Wu Yuan yang melarikan diri ke kejauhan. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan mengucapkan kata yang aneh. Om, seluruh kekosongan tampak bergetar. Dalam waktu singkat itu, Wu Yuan sudah melarikan diri ratusan kaki jauhnya. Kegembiraan karena selamat dari bencana melonjak di hatinya saat sebuah suara terdengar di telinganya. Itu agung dan surgawi, seperti lonceng raksasa yang mengguncang pikiran seseorang. Suara itu sepertinya bergema di seluruh dunia tanpa henti. Roh esensi Wu Yuan bergidik dan gumpalan ki yang murni yang melilit roh esensinya langsung hancur oleh suara itu. Tanpa perlindungan yang ki murni, roh esensi Wu Yuan terpapar ke dunia luar. Itu berkedip dalam angin dingin dan auranya menjadi sangat lemah saat dia jatuh dari udara. Ketika Rusuan melihat itu, dia membuka mulutnya tanpa terkendali seolah-olah dia bisa memasukkan telur bebek ke dalamnya. Meskipun pria berjubah hijau itu tidak terlihat istimewa, dia telah melakukan hal-hal mengejutkan berulang kali. Itu sama untuk gerakan ini juga, roh esensi telah jatuh karena raungan. Pengetahuan Namong Ling tampaknya melampaui dua pembudidaya wanita saat dia berkata dengan suara yang dalam, ini adalah bahasa sansekerta dari biara-biara Buddha. Pria berjubah hijau itu meliriknya dan mengangguk. Namong Ling mengerutkan kening dan merenung. Keterampilan rahasia domain suara sangat langka dan bahkan dia tidak pernah mengolahnya terlepas dari latar belakangnya. Adapun keterampilan rahasia suara sekte Buddhis, yang paling terkenal adalah Lion Roar dari biara berlian. Namun, suara sansekerta sebelumnya kuat dan sakral, jelas berbeda dari auman singa yang ganas. Meskipun dia dapat mengenali bahwa itu adalah bahasa sansekerta dari biara-biara Buddhis, dia tidak dapat mengidentifikasi keterampilan rahasia domain suara sekte Buddhis mana itu. Pria berjubah hijau itu bergerak dan sudah berjalan menuju esensi spirit Wu Yuan di kejauhan. Dia tidak khawatir Wu Yuan akan melarikan diri. Yang kimurni di luar roh esensi Wu Yuan telah dihancurkan oleh bahasa sansekerta. Bahkan jika dia tidak menyerang, Wu Yuan tidak akan bisa bertahan lama dan akan mati di luar. Namong Ling, Liu Hanyan dan Ru Suan mengikuti dengan tergesa-gesa. Mengerucutkan bibirnya, Ru Suan mendemus dan berbisik. Serius, kenapa kamu tidak melepaskan skill rahasia domain suaramu lebih awal? Anda membuat saya salah paham sebelumnya. Petik 2. Pria berjubah hijau itu tidak menjawab. Ru Suan memutar matanya dan datang sambil tersenyum. Hei, apakah kamu mencoba memamerkan kahlianmu di depan kami dua wanita cantik untuk menarik perhatian kami? Awalnya, Namong Ling tenggelam dalam pikirannya. Ketika dia mendengar itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap pria berjubah hijau itu dengan sedikit permusuhan. Dia bahkan berdiri di depan Liu Hanyan dengan sengaja, memisahkannya dari pria berjubah hijau. Pria berjubah hijau itu tetap diam dan terus maju dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia tidak bisa diganggu. Namun, Ru Suan tanpa henti dan mengejarnya. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, kamu mengakuinya, kan? Katakan padaku, apakah kamu menyukaiku atau kamu menyukai kakak senior Liu? Ru Suan. Liu Hanyan memarahi dengan ekspresi tak berdaya. Saat itu, mereka berempat tiba di hadapan roh esensi Wu Yuan. Dalam waktu singkat itu, aura roh esensi Wu Yuan sangat lemah setelah terpapar ke dunia luar, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Ketika dia melihat Ru Suan mendekat, pria berjubah hijau itu berkata perlahan, Aku ingin dia hidup. Aku ingin menanyakan sesuatu padanya. Saya tidak segera melepaskan bahasa Sansekerta karena saya takut dia akan mati karena shock. Ru Suan tercengang. Meskipun nada pria berjubah hijau itu tenang, ada aura dominan yang meresap ke dalam tulangnya. Selanjutnya, dia tidak bisa membantahnya sama sekali. Roh esensi Wu Yuan telah melarikan diri ratusan kaki jauhnya dan direduksi menjadi keadaan ini oleh raungan. Tidak sulit membayangkan bahwa roh esensi Wu Yuan akan binasa di tempat jika pria berjubah hijau itu menggunakan keterampilan rahasia domain suara tepat setelah dia melarikan diri. Bab 897, Takut. Pria berjubah hijau itu tidak lain adalah Su Zimou yang telah mengubah penampilannya. Kecuali jika kesadaran roh seseorang melampaui dirinya secara signifikan, mereka tidak akan dapat mendeteksi penyamarannya, apalagi melihat penampilan aslinya. Dao Lord Extreme Fire adalah orang yang ingin membuat Wu Yuan tetap hidup. Meskipun Dao Lord Extreme Fire hanya mengatakan kalimat itu sejak dia menyerang, Su Zimou bisa merasakan kemarahan dalam nada suaranya. 5.000 tahun kemudian, 100 sekte penyempurnaan diganggu dan bahkan disaksikan oleh Dao Lord Extreme Fire, dia harus menyelesaikan ini. Rusuan mendekat dan meraih esensi spirit Wu Yuan sebelum Su Zimou bisa. Tiba-tiba, Su Zimou merasakan sesuatu dan menarik Rusuan kembali. Apakah kamu? Rusuan mengerutkan kening dan berteriak. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia berhenti. Dia melihat roh esensi Wu Yuan menyala dengan cara yang menyeramkan dengan api gelap berkedip-kedip. Wajah Rusuan menjadi pucat. Dia bisa membayangkan bahwa jika Su Zimou tidak menahannya lebih awal, tangannya akan ternoda oleh api neraka. Dalam skenario terburuk, dia mungkin kehilangan lengan atau bahkan mati. Jangan khawatir, aku tidak akan mati sia-sia. Para ahli Helphire Hall pasti akan datang dan membalas dendam untukku. Suara Wu Yuan terdengar dari api yang mengamuk dengan kebencian yang tak ada habisnya. Cek, cek, cek. Tak satupun dari Anda akan dapat melarikan diri. Seratus sekte penyempurnaan Anda dapat menunggu pembalasan kami. Petik 2. Piyak. Su Zimou menjentikan lengan bajunya dan segel kekuatan Dharma hancur, menghancurkan roh esensi Wu Yuan. Ini jelas merupakan sarana penghancuran diri Wu Yuan dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Dia mungkin juga membunuh Wu Yuan dan menyelamatkan mereka dari kedamaian. Su Zimou menggerakkan kesadaran rohnya dan mengumpulkan tas penyimpanan Wu Yuan dan yang lainnya. Dia melihat sekilas dan tidak menemukan sesuatu yang berharga. Su Zimou mengambil perisai hitam itu lagi. Perisai hitam bisa menahan kekuatannya tanpa hancur dan dianggap sebagai harta karun. Tentu saja, bagi Su Zimou, itu bukanlah sesuatu yang sangat dia pedulikan. Dia telah mendapatkan sedikit dari beberapa pertempuran di seribu demon bertemu. Dia memiliki tas penyimpanan Overlord of Levitating Goat Peak. Saat itu, Liu Hanyan tiba di depan Su Zimou dan membungkuk dalam-dalam, berkata dengan tulus, saya Liu Hanyan dari seratus sekte penyempurnaan. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, sesama Taoist. Petik 2. Nangong Ling bisa merasakan bahwa Liu Hanyan memandang Su Zimou dengan arti yang berbeda. Dia tidak bisa tidak merasa sedikit cemburu dan mengirim transmisi suara dengan tergesa-gesa, Hanyan, hati-hati. Identitas orang ini tidak diketahui dan sepertinya dia mengetahui sutra hati api merah. Mari kita tanyakan padanya tentang latar belakangnya dulu. Itu untuk nanti. Liu Hanyan menggelengkan kepalanya sedikit dan mengirim transmisi suara, tidak peduli apa, itu adalah fakta bahwa sesama Taoist ini menyelamatkan kita. Jika bukan karena dia, kita bertiga pasti sudah ditangkap oleh Wu Yuan sejak lama. Kami tidak tahu penghinaan macam apa yang harus kami tanggung saat ini. Nangong Ling tidak bisa membantahnya. Liu Hanyan menyenggol Rusuan dengan lembut dan mengirim transmisi suara, cepat dan berterima kasih padanya. Dia menyelamatkanmu dua kali. Rusuan cemberut dan membungkuk ke arah Su Zimou. Brute, nama saya Rusuan dan saya juga dari seratus sekte penyempurnaan. Terima kasih untuk hari ini. Nangong Ling juga sedikit enggan. Namun, dia masih menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah Su Zimou, sambil berkata dalam-dalam, saya Nangong Ling dari seratus sekte penyempurnaan. Terima kasih, rekan Taoist. Petik 2. Su Zimou tersenyum dan mengangguk. Meskipun mereka bertiga berasal dari sekte yang sama, kepribadian mereka berbeda. Liu Hanyan tenang dan sopan, dia memiliki sikap sebagai murid dari sekte besar. Rusuan tampak riang dan lugas. Adapun Nangong Ling, selain aura sekte besar, ada juga kebanggaan di tulangnya, seolah-olah dia berasal dari latar belakang yang luar biasa. Mereka bertiga memberi Su Zimou perasaan yang baik. Paling tidak, mereka tidak memiliki sifat buruk dan dipenuhi dengan semangat dan keberanian. Hei, pernahkah kamu mendengar nama kakak senior Nangong? Ketika dia melihat bahwa Su Zimou tidak bereaksi setelah Nangong Ling memperkenalkannya, Ru Suan tidak bisa tidak bertanya. Su Zimou mengingat dengan hati-hati sebelum menggelengkan kepalanya. Ini, aku belum pernah mendengarnya. Ru Suan segera mengungkapkan ekspresi jijik. Pernahkah Anda mendengar tentang peringkat fenomena inti emas? Ru Suan bertanya. Ya. Su Zimou mengangguk. Menggosok dadanya yang membusung, Ru Suan menghela nafas lega. Tidak buruk. Anda bahkan tahu tentang peringkat fenomena inti emas. Itu menyelamatkan saya dari kesulitan menjelaskan. Petik 2. Berhenti sejenak, Ru Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, Dengar. Kakak senior Nangong berada di peringkat 83 pada peringkat fenomena inti emas kali ini. Petik 2. Su Zimou tercengang. Bukan karena dia kaget. Dia pernah menjadi puncak peringkat fenomena dan 83 tidak ada apa-apanya di matanya. Dia tercengang karena di satu sisi, dia meratapi berlalunya waktu. 100 tahun telah berlalu dan peringkat fenomena sudah berubah. Di sisi lain, dia dipenuhi dengan emosi saat dia mengingat semua yang terjadi di medan perang kuno 100 tahun yang lalu. Nangong Ling berdiri di samping dan mengangkat dagunya dengan bangga dengan sedikit kebanggaan di matanya. Dia melirik Liu Hanyan dari waktu ke waktu, seolah-olah dia diam-diam pamer. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia sangat puas dengan reaksi Su Zimou. Siapapun yang melihat seorang kultifator peringkat 83 di peringkat fenomena akan terkejut dan takut. Pada saat itu, Nangong Ling merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya keberadaan di dunia saat seluruh tubuhnya bersinar. Liu Hanyan menggosok dahinya tanpa daya. Hehehe. Ketika Rusuan melihat ekspresi bingung Su Zimou, dia tidak bisa menahan tawa. Dia melambaikan telapak tangannya di depan mata Su Zimou. Apakah kamu takut karena akalmu? Hei bangun! Em! Su Zimou tersadar dari pingsannya dan terkeke juga, tampaknya memiliki makna yang lebih dalam. Namun, pada saat itu, baik Nangong Ling maupun Rusuan tidak menyadarinya. Tidak lama kemudian, ketika mereka benar-benar memahami makna dibalik senyum Su Zimou, mereka sangat malu hingga hampir menggali lubang untuk bersembunyi. Apa yang kamu tertawakan dengan bodoh? Rusuan memukul dada Su Zimou tanpa niat jahat. Rusuan, berhenti main-main. Liu Hanyan tidak tahan lagi dan berkata, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Saya mengagumi kekuatan kakak senior Nangong juga, tetapi dia memiliki 82 teladan di depannya. Petik 2 Selanjutnya, ada juga paragon dari peringkat fenomena sebelumnya dan peringkat fenomena sebelumnya. Rusuan menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa mengatakan itu. Kami adalah pembudidaya dari 100 sekte penyempurnaan, salah satu dari empat kelompok yang tidak ortodoks. Kami tidak dapat dibandingkan dengan sekte abadi, iblis, dan Buddha. Petik 2 Hampir tidak mungkin bagi kami para pembudidaya 100 sekte penyempurnaan untuk mendapatkan tempat di peringkat fenomena. Terakhir kali kami mendapat tempat di peringkat fenomena adalah ribuan tahun yang lalu. Petik 2 Rusuan tidak salah Sulit bagi para murid dari empat kelompok yang tidak ortodoks untuk meninggalkan nama mereka di peringkat fenomena. Di antara empat kelompok tidak lazim dari peringkat fenomena sebelumnya, hanya Jiceng Tian dari sekte eliksir yang yang diberi peringkat. Bahkan saat itu, dia lebih rendah dari 100 teratas. Oleh karena itu, agak jarang Nangong Ling berada di peringkat 83 di peringkat fenomena. Itu mudah dimengerti. Baik itu 100 sekte penyempurnaan atau empat kelompok tidak ortodoks lainnya, mereka memiliki kecenderungan kultivasi yang berbeda. Misalnya, 100 sekte penyempurnaan menghargai penyempurnaan senjata lebih dari apapun. Namun, energi seseorang terbatas. Jika seseorang ingin mencapai kesuksesan dalam penyempurnaan senjata, mereka harus mengeluarkan sejumlah besar energi mental. Dengan demikian, kekuatan tempurnya secara alami akan lebih lemah. Sepanjang sejarah, ada sangat sedikit pembudidaya di 100 sekte penyempurnaan yang terkenal karena prestasi mereka dalam penyempurnaan senjata dan kekuatan tempur. Bab 898, siapa yang ingat? Rusuan melanjutkan dengan puas, biarkan saya memberitahu Anda, ini bukan hanya kakak senior Nangong. Sister Hanyan dan aku memasuki medan perang kuno dan tiba di miriat Phenomenon City pada akhirnya untuk menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Phenomenon Ranking. Pengalaman seperti itu memang langka dan patut dibanggakan. Lagi pula, ada sangat sedikit inti emas di darat Antian Huang yang memenuhi syarat untuk memasuki medan perang kuno. Pada akhirnya, ada lebih sedikit yang bisa mencapai miriat Phenomenon City. Su Zemo menghela nafas secara internal. Sangat disayangkan bahwa pertempuran peringkat fenomena sebelumnya bukanlah suatu kehormatan bagi paragon kota fenomena segudang, itu adalah Malapetaka. Rusuan melanjutkan, peringkat fenomena nomor satu kali ini sangat mengesankan. Dia menciptakan fenomena inti emas yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyapu semua rekan-rekannya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia adalah penjelmaan monster yang belum pernah terjadi sebelumnya. Betul sekali, dia bahkan meninggalkan namanya di prasasti fenomena kuno. Air pasangnya bergejolak dan dalam seratus tahun, paragon yang tak terhitung jumlahnya akan bangkit dan bersinar. Ekspresi Su Zemo tenang dan matanya berkilat. Dia bertanya-tanya berapa banyak orang yang masih mengingatnya setelah seratus tahun berlalu. Meskipun Ye Tian Cheng kuat, dia belum pernah terjadi sebelumnya. Liu hanya menggelengkan kepalanya. Saya mendengar bahwa peringkat atas dan tempat kedua fenomena sebelumnya keduanya menciptakan fenomena baru. Selanjutnya, ada banyak legenda tentang peringkat fenomena nomor satu sebelumnya. Dia tampaknya lebih kuat dari Ye Tian Cheng. Cek! Kru Suan cemberut dengan jijik. Kakak, kamu sendiri yang mengatakannya. Nomor satu fenomenon ranking sebelumnya adalah legenda. Apa itu legenda? Itu palsu. Semakin banyak rumor menyebar, semakin palsu mereka. Petik 2. Namong Ling mengangguk juga. Kami belum pernah melihat seperti apa puncak dari peringkat fenomena sebelumnya dan kami juga tidak tahu seberapa palsu cerita itu. Namun, kami menyaksikan kekuatan tempur Ye Tian Cheng dengan mata kepala sendiri. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Kita semua telah memasuki ranah Nas Chen Sol. Dia pasti telah memasuki ranah Nas Chen Sol sejak lama juga. Petik 2. Mengingat kekuatan tempurnya, dia pasti akan mampu menyapu semua dewa sempurna dan tak terkalahkan di alam Nas Chen Sol. Dari kelihatannya, Namong Ling dan dua lainnya jelas tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di kota fenomena segudang 100 tahun yang lalu. Atau lebih tepatnya, bahkan jika mereka tahu, mereka hanya tahu jumlah yang terbatas dan berpikir bahwa itu hanya legenda. Mata Suzimo bersinar dengan ejekan. Dia bisa mengerti itu. Bagaimanapun, sekte dan faksi utama dari miriat fenomenon Siti dibantai oleh ras asing 100 tahun yang lalu. Paragon yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dan hampir semuanya musnah. Pada akhirnya, dialah yang menyelamatkan semua orang. Selanjutnya, di mata semua orang, dia dari ras yang berbeda. Ini adalah masalah yang memalukan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa sekte dan faksi utama kehilangan muka di depan ras raksasa dan dewa. Setelah kembali ke darat Antian Huang, masuk akal bagi mereka untuk merahasiakan ini. Karena itu, kebenaran disembunyikan. Itu hanya 100 tahun. Jika 500 tahun kemudian atau 1000 tahun kemudian, siapa yang akan ingat bahwa ada sosok di miriat fenomenon Siti yang berjuang sampai mati dan melindungi martabat terakhir umat manusia tanpa mundur sama sekali. Siapa yang akan ingat bahwa pernah ada seseorang yang berhasil membalikkan keadaan sendirian. Siapa yang akan ingat bahwa pernah ada sosok yang berdiri di atas mayat ras alien dengan aura yang tak tertandingi dan mengeluarkan raungan heroik, Kaisar tidak ada di sini, tapi aku. Seiring berjalannya waktu, semuanya pada akhirnya akan terkubur sampai tidak ada jejak yang tersisa. Suzimo menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan sikap yang tampak biasa saja, kalian sepertinya meremehkan posisi teratas peringkat fenomena sebelumnya. Itu normal. Rusuan mengangkat bahu. Hanya ada dua kemungkinan jika tidak ada berita tentang orang itu dalam seratus tahun. Pertama, dia sudah mati. Selanjutnya, dia mati diam-diam. Jelas bahwa dia tidak banyak. Petik dua. Paragon yang mati sebelum waktunya pada akhirnya akan dilupakan tanpa kecuali. Suzimo bertanya, apa kemungkinan kedua? Rusuan berkata, kedua, dia pemalu seperti tikus dan sudah bersembunyi. Suzimo mengerutkan kening, tidak begitu mengerti apa yang dia katakan. Rusuan melanjutkan, 80 tahun yang lalu, Diyin, yang menduduki peringkat kedua pada peringkat fenomena sebelumnya, menyatakan bahwa dia ingin terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan pria ini. Namun, dia tidak merespon sama sekali. Kemudian, Diyin bergerak dan saya mendengar bahwa dia hampir memukul sahabat orang itu sampai mati. Bahkan kemudian, orang itu bahkan tidak menunjukkan dirinya. Jika dia tidak pengecut seperti tikus, apa dia? Saat dia berbicara, dia bergidik dan tidak bisa melanjutkan. Secara naluriah, dia mengangkat kepalanya dan melihat tatapan dan ekspresi dingin di wajah Suzimo. Dia memancarkan aura gemetar yang sangat menakutkan. Tangan Suzimo ternoda oleh darah Paragon dan inkarnasi monster. Jelas bukan kebetulan bahwa dia telah mengumpulkan mayat di sepanjang jalan. Dia bahkan berani membunuh seorang tuan. Bagaimana mungkin seseorang sekuat rusuan menahan amarahnya? Ketika niat membunuh manusia dilepaskan, langit dan bumi akan runtuh. Ah! Rusuan menjerit kaget dan mundur beberapa langkah. Ekspresi Nangong Ling dan Liu Hanyan juga berubah drastis. Mereka merasa jantung mereka berdetak kencang seolah-olah bencana akan menimpa mereka. Nangong Ling menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan pedang panjang dengan dentang, menunggu dengan penuh perhatian. Suzimo tersadar dari pingsannya dan tahu bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia mencabut niat membunuhnya dan aura gemetar itu juga menghilang. Rusuan dan dua lainnya tercengang. Dalam sekejap mata, pria berjubah hijau itu telah kembali ke dirinya yang normal. Perasaan gentar sebelumnya tampak seperti ilusi. Merasa sedih, Rusuan datang ke hadapan Suzimo dan berteriak, mengapa kamu memelototiku? Kenapa kamu begitu galak padaku? Petik dua. Suzimo terdiam beberapa saat sebelum berkata, maaf, saya sedang memikirkan hal lain dan kehilangan ketenangan saya. Huh. Rusuan memutar matanya, tampaknya tidak menghargai. Suzimo juga tidak menghiburnya dan bertanya, bolehkah saya bertanya siapa yang terluka diin? Saya tidak tahu. Rusuan membentak dan berbalik. Liu Hanyan melihat bahwa situasinya sedikit tegang dan buru-buru melanjutkan, saya mendengar bahwa penerus sekte makam terluka bersama dengan sesama taois bermargaji dari sekte eliksir yang. Liu Hanyan mencuri pandang. Ketika dia melihat wajah Suzimo yang tanpa ekspresi, dia melanjutkan, rekan taois yang bermargaji itu diselamatkan oleh ramuan eliksir yang sekte dan tidak mati. Saya mendengar bahwa sesama taois dari sekte makam melarikan diri juga. Namun, keberadaannya tidak diketahui dan nasibnya tidak diketahui. Liu Hanyan berpikir sejenak dan menyelidiki, rekan taois, Anda kenal mereka? Suzimo tetap diam dan tidak menjawab. Suara Daolord Extreme Fire terdengar di benaknya. Jangan khawatir, jika temanmu mendapatkan warisan sejati sekte makam, dia tidak akan mati dengan mudah. Selanjutnya, setelah dua insiden itu, yang lain pasti akan dikurung oleh sekte mereka. Tidak peduli seberapa kuat Diyin, dia tidak akan berani membunuh di wilayah sekte-sekte besar itu. Ketika Liu Hanyan melihat bahwa Suzimo tidak menjawab, dia tidak marah dan melanjutkan, saya mendengar bahwa Diyin ingin membunuh beberapa orang pada awalnya. Namun, mereka dikurung oleh sekte mereka dan Diyin kehilangan kesempatannya. Suzimo akhirnya santai. Selama teman-teman lamanya baik-baik saja, kepulangannya belum terlambat. Bab 899, beraninya dia. Setelah hening sejenak, Liu Hanyan tersenyum lembut dan menatap Suzimo dengan mata berair. Kami sudah menyimpang. Kami masih belum tahu nama anda, Rekan Daois. Petik 2. Suzimo merenung sejenak. Namaku Moling. Itu adalah nama yang dia gunakan saat dia menjadi master penyempurnaan senjata dan terkenal di ibu kota Gritzhou. Sekarang dia akan tiba di sekte penyempurnaan senjata terbesar di darat Antian Huang dan menggunakan nama itu. Itu agak menarik. Moling. Baik Liu Hanyan dan Rusuan berpikir sendiri tetapi menyadari bahwa mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saat itu, Moling hanya membuat nama untuk dirinya sendiri di dinasti Zhou besar. Bahkan para pembudidaya wilayah utara belum pernah mendengar tentang dia, apalagi para pembudidaya dari Benua Tengah. Seratus tahun kemudian, semakin sedikit orang yang bisa menghubungkan Suzimo dan Moling bersama-sama. Tatapan Namong Ling berkedip dan dia bertanya dengan sikap santai, rekan Taoist, kamu tidak terlihat lemah. Kamu berasal dari sekte mana? Suzimo tahu bahwa Namong Ling sedang mengujinya. Namun, dia siap dan menjawab dengan acu-ta'acu dengan ekspresi tenang, saya seorang kultifator keliling tanpa sekte atau faksi. Namong Ling mengerutkan kening. Ada yang aneh dengan identitasnya. Dia pasti tidak mengatakan yang sebenarnya. Namong Ling diam-diam mengirim transmisi suara ke Liu Hanyan dan Rusuan. Rusuan menjawab dengan tergesa-gesa, saya memiliki perasaan yang sama. Bagaimana dia bisa tahu tentang sutra hati api Scarlet rahasia kami jika dia bukan dari sekte atau faksi manapun? Petik 2. Sutra hati api Scarlet bukanlah teknik kultifasi biasa. Ada banyak garis keturunan dalam seratus sekte penyempurnaan tetapi hanya mereka yang memenuhi syarat untuk berkultifasi. Belum lagi pembudidaya keliling dari sekte lain, bahkan pembudidaya dari faksi lain tidak memenuhi syarat untuk berkultifasi. Meskipun tidak banyak pembudidaya di garis keturunan Namong Ling, status mereka di seratus sekte penyempurnaan sangat tinggi. Alasan mengapa garis keturunan mereka disebut api ekstrim adalah untuk memperingati Grand Master mereka. Sutra hati api merah diturunkan oleh guru pendiri mereka dan tidak bisa diremehkan. Bahkan jika seorang kultifator dapat memperoleh teknik kultifasi mental, hanya sedikit dari mereka yang dapat mengolahnya dengan sukses. Bagaimana mungkin Namong Ling dan dua lainnya tidak terkejut ketika mereka bertemu dengan seorang kultifator tak dikenal di luar sekte yang mengetahui sutra hati api merah. Pada saat yang sama, suara Dowlord Extreme Fire terdengar di benak Suzimo, tanyakan kepada mereka tentang Helphire Hall. Suzimo terbatuk dengan lembut dan bertanya, saya mendengar pria itu menyebutkan bahwa dia berasal dari Helphire Hall. Apa latar belakang mereka? Namong Ling dan dua lainnya terkejut ketika mereka mendengar pertanyaan itu. Rusuan berterus terang dan memelototinya. Kamu bahkan belum pernah mendengar tentang Helphire Hall. Saya bukan seorang kultifator dari benua tengah dan saya dari daerah lain. Aku benar-benar tidak tahu nama Helphire Hall. Suzimo mengangkat alisnya dan berkata dengan sengaja, Kenapa? Apakah Helphire Hall terkenal dan lebih kuat dari 100 Revinemen Sek? Seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya, Rusuan melompat dan berteriak, bagaimana mungkin? Dia berkata dengan gusar, Aulan Raka adalah pengkhianat dari 100 sekte penyempurnaan kita. Mereka hanya membuat nama untuk diri mereka sendiri dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kita? Pengkhianat. Suzimo bertanya, siapa yang mengkhianati 100 sekte penyempurnaan? Pertanyaan ini secara alami ditanyakan oleh Dowlord Extreme Fire. Namong Ling dan dua lainnya tercengam oleh pertanyaan itu dan sedikit kebingungan melintas di mata mereka, jelas bahwa mereka tidak tahu banyak tentang ini. Rusuan mengertakan gigi. Bagaimanapun, dia pasti pengkhianat. Saya mendengar bahwa kemampuan Master of Helphire Hall dipelajari dari 100 sekte penyempurnaan kami. Petik 2 Ketika Suzimo melihat bahwa Namong Ling dan dua lainnya masih muda dan mungkin tidak tahu tentang rahasia kuno ini, dia tidak terus bertanya. Suzimo berpikir sejenak dan bertanya lagi, mengapa pembudidaya Helphire Hall mengejarmu di sini meskipun ada bahaya? Itu wajar karena... Rusuan hendak menjawab ketika sebuah suara yang dalam terdengar di benaknya, menyela dia. Namong Ling buru-buru mengirim transmisi suara. Kami tidak tahu identitas dan latar belakangnya. Jangan ceritakan semuanya padanya. Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Di dunia kultivasi, orang jahat dan licik ada di mana-mana. Kita harus berhati-hati dan tidak dihianati tanpa mengetahuinya. Rusuan menjulurkan lidahnya dan menatap Suzimo dengan waspada dengan ekspresi waspada. Suzimo tersenyum acuh tak acuh. Tidak apa-apa jika tidak nyaman untuk membicarakannya. Untuk beberapa alasan, Liu hanya memiliki kepercayaan yang tak terlukiskan pada Suzimo di dalam hatinya. Pria ini memiliki penampilan yang kasar dan tidak bisa dianggap tampan. Namun, dia terbuka dan jujur. Setiap gerakan yang dia lakukan memancarkan aura tak terkendali. Selanjutnya, orang itu baru saja menyelamatkan mereka. Alasan mengapa orang-orang di Helvire Hall mengejar kita adalah karena dua item yang baru saja kita peroleh. Liu hanya mengabaikan tatapan Nangong Ling dan berkata, meteorit dan perunggu hitam bumi jahat. Ini adalah dua bahan kelas atas untuk menyempurnakan senjata Dharma. Setelah revisi Intense Dao Lord Extreme Fire selama periode waktu ini, asal-usul kedua materi itu melintas di benaknya. Seperti namanya, meteorit adalah bintang yang jatuh dari langit. Bintang-bintang di langit sangat besar dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Menurut catatan kuno, ada kaisar kuno yang menggunakan kekuatan suci tertinggi untuk memetik bintang. Di bawah langit malam yang luas, api dao menyala dengan senjata kaisar sebagai penghormatan, menyebabkan dunia bergetar. Setelah kematian bintang, kekuatannya terus melemah. Pada saat jatuh ke tanah, hampir tidak ada kekuatan yang tersisa, baik itu dalam hal ukuran atau kekuatan. Meski begitu, kekuatan langit dan bumi yang terkandung di dalam meteorit sangat murni dan masih merupakan bahan kelas atas untuk menyempurnakan senjata Dharma. Dao Lord Extreme Fire pernah mengatakan kepada Suzimo bahwa jika dia menggunakan meteorit untuk memperbaiki senjata Dharma, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk membuat senjata Dharma bawaan dengan enam pola Dharma. Adapun perunggu hitam bumi jahat, itu juga merupakan harta kelas atas dengan kekuatan surga dan bumi yang kaya. Perunggu hitam adalah bahan roh yang langka untuk memulai. Jika dia ingin memadatkan sepotong kecil perunggu hitam bumi jahat, dia harus memeliharanya selama 10 ribu tahun di tempat yang dikelilingi oleh bumi jahat. Dapat dikatakan bahwa kedua bahan itu tak ternilai harganya dan penampilan kedua bahan itu saja akan menarik banyak ahli untuk memperjuangkannya. Liu Hanyan sepertinya telah memikirkan sesuatu dan ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Setelah beberapa waktu, seratus sekte penyempurnaan kami akan melakukan pertempuran penyempurnaan senjata dengan Helvire Hall. Pada saat itu, semua sekte utama akan hadir dan seratus sekte penyempurnaan tidak akan mampu untuk kalah. Petik 2. Su Zemo mengangguk Helvire Hall telah mengerahkan kekuatan besar untuk membunuh Nangong Ling dan dua lainnya dan merebut dua bahan roh kelas atas sehingga mereka akan mendapatkan sedikit keuntungan dalam kompetisi penyempurnaan senjata yang akan datang. Melihat kekhawatiran di mata Liu Hanyan, Su Zemo mau tidak mau bertanya, kamu sudah menyelamatkan dua material roh. Apa kamu masih khawatir? Liu Hanyan menganggup dan berkata, orang yang dikirim Helvire Hall untuk kompetisi adalah seorang jenius dalam penyempurnaan senjata. Dia pernah memalsukan senjata Conate Perfected Lord Darmic secara pribadi. Saya tidak bisa dibandingkan dengan dia dalam aspek itu. Terlalu sulit untuk memperbaiki senjata Darmic bawaan. Sebelum ini, bahkan dengan persepsi rohnya, Su Zemo hanya bisa membuat senjata roh tingkat sempurna. Beberapa senjata roh bawaannya diperbaiki menggunakan yang rusak. Itu jauh lebih sulit daripada membuat senjata Darmic bawaan. Su Zemo bertanya, Apa yang terjadi jika kamu kalah? Liu Hanyan mengerutkan bibirnya dan tetap diam untuk waktu yang lama sebelum berkata dengan getir, di antara empat kelompok yang tidak ortodoks, seratus sekte penyempurnaan mungkin akan diganti. Beraninya dia. Sebuah suara marah terdengar dari Manik Doa Mingwang. Segera setelah itu, aura panas menyebar seolah-olah ingin membakar surga. Babak 900, Grandmaster. Hem. Namong Ling dan dua lainnya dikejutkan oleh aura dan suara yang tiba-tiba. Manik-manik Doa Mingwang digantung di pergelangan tangan Su Zemo dan disembunyikan di balik lengan bajunya. Oleh karena itu, Namong Ling dan dua lainnya secara naluriah berpikir bahwa Su Zemo adalah orang yang mengeluarkan panas yang mengerikan itu. Namun, mereka bertiga merasa ada sesuatu yang salah. Suaranya sebelumnya terdengar tua dan jelas berbeda dari Su Zemo. Selanjutnya, suaranya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Apa hubungan pria ini dengan masalah seratus sekte penyempurnaan? Mengapa dia begitu marah? Itu konyol. Saat itu, kesadaran roh yang sangat menakutkan turun dari jauh. Su Zemo telah mengalami kekuatan kesadaran roh tingkat ini berkali-kali di lembah seribu setan. Itu adalah kesadaran roh dari karakteristik Dharma. Segera setelah itu, lolongan terdengar, mendekat dari jauh dengan kecepatan yang mengejutkan. Seperti yang diharapkan, itu adalah Dewa Dao karakteristik Dharma. Su Zemo memperhatikan bahwa penyusup itu datang dari arah seratus sekte penyempurnaan dan merasa sedikit lega. Di sisi lain, Namong Ling dan dua lainnya senang ketika mereka mendengar lolongan. Namong Ling berkata dengan suara yang dalam, Ini Tuan. Tuan ada di sini untuk menjemput kita. Rusuan bertepuk tangan dengan gembira. Liu Hanyan menoleh ke Su Zemo dan berbisik, Ini adalah Tuan kita dan gelar Daonya adalah Scarlet Star. Dia adalah Dewa Dao karakteristik Dharma. Petik 2. Su Zemo mengangguk. Dalam sekejap mata, sosok tinggi dan kuat turun. Penyusup itu kepala lebih tinggi dari Su Zemo. Mengenakan jubah tawis merah dengan pola berapi-api yang tampak seolah-olah akan terbakar, dia melangkah dengan anggun. Menguasai. Namong Ling dan Liu Hanyan membungkuk. Rusuan mencondongkan tubuh ke depan dengan seringai dan menjabat lengan orang itu, berkata dengan genit, Tuan, mengapa Anda ada di sini? Dao Lord Scarlet Star menyapu pandangannya dan mendengus dengan cara yang mendominasi. Ketakutan, Rusuan menarik lengannya dengan tergesa-gesa dan membungkuk dengan sungguh-sungguh. Salam, Tuan. Dao Lord Scarlet Star berkata dengan suara yang dalam, Aku akan memasuki pengasingan, tapi aku merasakan sesuatu dengan tiba-tiba. Tidak lama setelah saya meninggalkan sekte, saya merasakan perkelahian di sini dan bergegas. Petik 2. Berhenti sejenak, dia mengamati sekelilingnya dan melihat mayat-mayat di tanah. Akhirnya, tatapannya mendarat pada Su Zemo. Sepertinya aku terlambat. Su Zemo menangkupkan tinjunya dan membungkuk sedikit. Salam, Senior. Saya Moling. Apakah kamu yang menyelamatkan tiga muridku yang tidak berguna? Dao Lord Scarlet Star bertanya perlahan dengan aura yang menekan. Melawan kekuatan Dao Lord Scarlet Star, Su Zemo acu tak acu dan menjawab dengan ekspresi tenang, saya kebetulan lewat dan membantu karena kenyamanan. Baik. Dao Lord Scarlet Star memuji secara internal. Sangat jarang bagi Naschen Sol untuk bisa tetap tenang dan tenang di bawah aura penekannya. Dao Lord Scarlet Star menarik kembali tekanannya dan bertanya dengan cara yang jauh lebih ramah. Teman mudaku, kamu telah membantuku keluar dari keadilan dan menyelamatkan tiga muridku yang tidak berguna. Apa yang anda inginkan sebagai hadiah? Jika itu dalam kemampuan saya, saya tidak akan menolak. Petip 2 Saat Su Zemo hendak menolak, Namong Ling berteriak dengan cemas, Tuan. Hem. Dao Lord Scarlet Star mengerutkan kening dan melirik ke samping. Meskipun Namong Ling tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa dia menggunakan kesadaran rohnya untuk mengirim transmisi suara. Ekspresi Dao Lord Scarlet Star berubah dan matanya bersinar dengan cahaya surgawi saat aura Dao Lordnya turun sekali lagi. Dia menyipitkan matanya dan berbalik untuk melihat Liu Hanyan dan Ru Suan, bertanya dengan suara yang dalam. Apakah yang dikatakan Linger benar? Ru Suan mengangguk. Liu Hanyan memandang Su Zemo dengan cemas dan mengangguk juga. Tiba-tiba, Dao Lord Scarlet Star berbalik dan berjalan ke arah Su Zemo dengan aura panas, tatapannya dingin. Berbicara, di mana Anda mempelajari sutra hati api merah. Siapa kamu? Dao Lord Scarlet Star memiliki aura yang mengintimidasi dan tatapan membara, seolah-olah dia ingin membakar Su Zemo. Menguasai. Liu Hanyan menjawab dengan tergesa-gesa, Rekan Taois ini memang menyelamatkan kami bertiga tanpa niat buruk. Tolong tunjukkan belas kasihan, Tuan. Petik 2. Huh. Tanpa berbalik, Dao Lord Scarlet Star memelototi Su Zemo dan berkata dengan dingin, itu tergantung pada apakah dia jujur atau tidak dan apakah dia bisa memberiku alasan bagus untuk tidak membunuhnya. Kalian bertiga harus tahu bahwa sutra hati api merah diturunkan oleh Grandmaster kami dan merupakan dasar dari faksi kami. Kita tidak boleh membiarkannya bocor. Petik 2. Jika dia tidak menjelaskan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Nada bicara Dao Lord Scarlet Star sangat mematikan tanpa ada ruang untuk negosiasi. Tiba-tiba, desahan terdengar di benaknya. Desahan itu membawa kesedihan dan perubahan yang tak terlukiskan. Kamu hari mau kecil. Tepat setelah itu, sebuah pertanyaan terdengar di benak Dao Lord Scarlet Star, seolah-olah tidak dapat mengkonfirmasi. Hmm. Ekspresi Dao Lord Scarlet Star berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah. Dia memandang Su Zemo seolah-olah dia telah melihat hantu. Tuan, ada apa? Namong Ling dan dua lainnya bahkan lebih bingung ketika mereka melihat betapa anehnya reaksi Dao Lord Scarlet Star ketika mereka mendekat dan bertanya dengan cemas. Reaksi Dao Lord Scarlet Star sangat kuat saat dia mendorong Namong Ling dan dua lainnya menjauh dan berteriak, pergi. Dia memelototi Su Zemo yang tidak jauh dengan ekspresi bingung. Tidak ada yang bisa memahami ketakutan yang dia rasakan saat itu. Nama aslinya adalah Lin Hu, satu, dan dia bergabung dengan seratus sekte penyempurnaan lima ribu tahun yang lalu. Sejak dia memasuki ranah Void Reversion, dia telah menetapkan gelar Dao-nya sebagai Scarlet Star. Terlepas dari beberapa tetua agung yang sudah lama tidak meninggalkan sekte, tidak ada yang tahu nama aslinya. Adapun istilah, Harimau kecil, itu hanya digunakan lima ribu tahun yang lalu ketika dia pertama kali bergabung dengan sekte dan masih anak-anak. Pada saat itu, dia keras kepala dan canggung dalam segala hal yang dia lakukan. Namun, tuan dan Grandmasternya mencintai dan merawatnya. Di masa lalu, selain tuannya, Paman Beladiri dan Grandmaster yang namanya mengguncang seluruh daratan Tianhuang adalah satu-satunya yang memanggilnya seperti itu. Setelah bertahun-tahun, ketika dia mendengar istilah itu lagi, Lin Hu, juga bintang merah tua Daolord saat ini, tercengang, seolah-olah waktu telah berbalik dan dia telah kembali ke masa lalu. S. Siapa kamu? Daolord Scarlet Star menanyakan pertanyaan yang sama sekali lagi. Namun, dia tidak lagi agresif dan membunuh seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada sedikit keraguan dan antisipasi. Mendesah. Desahan terdengar di benaknya sekali lagi. Awalnya, Daolord Extreme Fire tidak yakin. Lagi pula, ketika dia menghilang, Daolord Scarlet Star masih anak-anak dan namanya bukan Scarlet Star. Namun, Daolord Extreme Fire tidak lagi ragu setelah melihat reaksi Daolord Scarlet Star. Daolord Extreme Fire melepaskan kesadaran roh yang membentuk penghalang merah membara yang mengisolasi Namong Ling dan dua lainnya. Setelah itu, roh esens merah melayang keluar dari pergelangan tangan kiri Susimo. Berdiri di udara, ia menatap Daolord Scarlet Star dengan tatapan sedih dan penuh kasih. Daolord Scarlet Star langsung terpana. Dia melihat roh esensi tidak jauh dengan ketidakpercayaan di matanya. Selanjutnya, itu adalah ekstasi, diikuti oleh kesedihan dan akhirnya keluhan yang tak ada habisnya. Pakar karakteristik Dharma berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, bibirnya bergetar seperti anak kecil yang bersatu kembali dengan kerabatnya. Air mata mengalir di wajahnya saat dia meratap, Grandmaster. Terima kasih telah menonton!